Jalan menuju perceraian semakin lapang bagi Ari Wipowo dan Inge Anugrah. Namun dibalik rumah tangganya yang runyam, ada berkah didapat Inge Anugrah, yakni dirinya kini kebanjiran tawaran pekerjaan. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Inge yang melihat secara langsung kemajuan yang dialami kliennya. Bahkan saking ramainya job yang didapat, Inge Anugrah pun kini dinilai mampu menafkahi anak serta membayar apartemen yang saat ini ditempatinya. Apartemen ini kan berkat perceraian ini Bu Inge bisa kerja sendiri dan juga bisa menghasilkan sendiri. Karena itu sekarang dia juga sudah berbagi dengan anak. Beda dulu kalau dia masih dengan pari kan tidak kerja sama sekali. Setelah proses cerai ini langsung ada tawaran banyak sekali. Karena itu dia punya banyak kerjaan, punya penghasilan, karena itu bisa dia sewa apartemen itu. Apartemen itu pun masih bukan punya dia, masih ya untuk sementara dalam proses sampai dia bisa mandiri. Kita tahu bahwa anak-anak, dua anak-anak itu inginnya tinggalnya sama papanya, sama dedinya, Ari Wipowo. Cuma masalah hak asumnya kita juga belum tahu nih. Masih menunggu nanti hasil putusan tanggal 12. Tapi yang jelas kita mohonkan. Bu Inge masih sering hubungi anaknya, kadang masih jumpa, telpon rutin. Jadi saya kira masih normal. Pak Ari kan tinggal dengan anak. Anak itu tinggal dengan di rumah Pak Ari. Nah satu rumah. Oh kalau Bu Inge sudah keluar, sudah di apartemen sendiri. Anak yang dengan Pak Ari. Oh masih berjalan dengan baik, bahkan dengan mertua juga Pak Ari masih kontak baik. Memang dari sidang ini, karena sebenarnya kalau dari kesepakatan awal, seharusnya itu ketidakcocokan. Tapi ketika ada pergantian puasa hukum, Pak Ari kayaknya rubah, menambah lagi. Bukan saja ketidakcocokan, tapi pihak ketiga. Nah ini yang menjadi kisru sepertinya. Tapi saya lihat hubungan mereka berdua sih masih terbilang lumayan baik. Lalu hubungan dengan anak-anak juga sampai sekarang masih jalan dengan baik. Dalam lanjutan sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan, tensi panas kembali terjadi antara pihak Inge Anugerah dan Ari Wibowo terkait tuduhan bahwa Ari telah berselingkuh di salah satu klub malam. Pihak Ari Wibowo tampaknya sudah geram atas berbagai pengakuan dari Inge yang selama ini tak disebutkan dalam persidangan. Sidang hari ini sebenarnya kan kesimpulan dari perjalanan sidang kita. Hanya kemarin, minggu lalu, dari pihak penggugat ingin mengajukan bukti tambahan. Jadi hari ini memang dari pihak penggugat mengajukan bukti tambahan. Pertama terkait rekening mungkin untuk biaya sekolah anak-anak. Jadi saya lihat sih itu normal kan memang biaya hidup kan memang ditanggung oleh suami dan ayah. Jadi memang tidak ada yang bisa, ya itu wajar sebagai dalam keluarganya memang ditanggung oleh penggugat sebagai suami dan ayah. Dan tadi kita lihat begitu kurang lebih. Lalu mungkin tidak ada foto, tapi foto kayaknya di rumah makan seperti, tapi di restoran atau kurang tahu. Karena foto kan diambil dari sisi manapun kan bisa, orang bisa apa kan. Jadi tapi itu sepertinya di lagi makan. Tapi kita tidak bisa apa-apa karena memang tidak ada keterangan apapun. Jadi kita hanya lihat bahwa ada foto, tapi tidak ada juga artinya sama sekali. Karena dari kemarin pembuktian saksi juga tidak menjurus ke pihak ketiga. Foto ini juga hanya foto pihak saja. Apakah di edit atau tidak, kita juga belum tahu. Karena memang baru dihadirkan sekarang, ya kita anggap ya sebagai alat bukti tambahan saja. Tapi tidak bisa dibuktikan lagi begitu kurang lebih. Tidak bisa membuktikan apapun. Kan misalnya saya duduk dengan siapapun, kalau di foto, apakah dengan itu bisa menunjukkan sesuatu juga? Enggak juga, kan gitu. Kalau kita makan, kan makan dengan siapa saja, kan gitu. Nanti mas misalnya duduk dengan orang tiba-tiba paparasi foto. Uh, bisa dari segi sudut pandang itu kan bisa menentukan posisi, kan gitu. Jadi tidak menunjukkan apapun bagi kami tim kuasa hukum tergugat. Ya tidak membuktikan apapun dengan foto itu. Dan keterangan tiga saksi dari tiga minggu lalu, minggu lalu, semua juga tidak menunjukkan, membuktikan bahwa penggugat-penggugat bahwa ada orang ketiga dari pihak Buingang. Sampai dengan alat bukti yang baru hari ini. Enggak bisa dibuktikan juga, kan mereka juga enggak bisa dari keterangan saksi juga, enggak ada yang mengatakan sering ketemu. Lagi makan aja foto yang sama dari beberapa sisi, di hari yang sama. Kayaknya dari beberapa sisi, jadi kita juga enggak bisa katakan apapun. Kalau misalnya insensitas, berarti kan sering. Bisa minggu, satu minggu, lima kali, dua kali, kan gitu. Tapi ini sama sekali enggak ada membuktikan bahwa keseringan perjumpaan. Satu foto tidak bisa membuktikan kedekatan, kan gitu. Alat bukti satu itu, kecuali misalnya video yang melakukan itu, kan enggak ada sama sekali sampai sekarang. Lalu dari saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada yang buktikan itu. Bahkan saksi kemarin ada katanya lewat chat, WA, segala macam. Ditanya siapa yang mengirim? Teman. Teman yang mengirim itu pun tidak bisa dihadirkan, kan gitu. Jadi kita juga enggak bisa membuktikan apapun. Kalau memang dari pihak Buingang, maaf, saksi kita itu saksi fakta. Bukan saksi-saksian, kan gitu. Kalau saksi fakta ya tidak bisa dibantah. Nah, itu perbedaan dari saksi yang kita hadirkan kemarin sama saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Kita ngomongkan, cuma kan masalahnya kalau dia berbicara begitu, dia harus membuktikan bahwa adanya unsur terpaksa dari anak-anak itu. Adanya paksaan, adanya tekanan ketika berstatement atau berargumentasi sebagaimana yang ada di media. Jadi kita kembalikan lagi ke dia. Kalau hanya bicara, ya semua orang bisa bicara. Contoh kayak sejak awal, mereka mengatakan bahwa tidak ada pihak ketiga. Tapi kita diam aja, kita buktikan di persidangan. Karena apa? Karena yang paling penting adalah pembuktian di persidangan. Bukan berbicara di luar bahwa tidak ada pihak ketiga, tidak ada pihak ketiga, gitu. Dan buktinya sekarang sampai di akhir perkara ini juga pihak ingat tidak pernah membuktikan bahwa tidak ada pihak ketiga. Justru kita yang sudah membuktikan bahwa ada pihak ketiga. Dan tidak dibantah. Dan tidak dibantah. Jadi kalau sampai hari ini pun berbicara seperti itu, ya mau gimana lagi? Karena kita mengajak kepada pembuktian persidangan. Ia tanggung jawab itu kan sebagai suami kepada anak-anak dan istri. Kan karena kesepakatan dari awal, kan buinya sebenarnya bekerja. Kemudian sepakat bahwa buinya tidak bekerja, memelihara anak. Dan nah kan memang dari pihak pari, dari awal perkawinan kan. Karena itu, ya tadi saya lihat sih, memang wajar bukti biaya sekolah, hidup rumah tangga, ya segitu doang. Karena memang itu yang wajarnya dia sebagai suami dan ayah.